Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam surat salam satopi salam jedor dari CVA Saudar Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVA Saudar Oke teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Rizky Capul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Saudar Oke di video kali ini Ini dia kita mau tes akurasi dan juga menjelaskan tentang spek dari unit terbaru Yaitu adalah unit senapan angin Boca Predator Barakuda X Mantep banget pokoknya Disimak baik-baik untuk videonya Video dari segi akurasi maupun dari speknya Oke teman-teman sekarang kita lihat dulu ya Sebelum saya jelaskan tentang speknya Kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Boca Predator Barakuda X berikut ini Oke langsung saja kita lihat tes akurasinya Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera Salam satabi Salam cedar dari CVA Saudar Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVA Saudar Oke teman-teman Ini kita mau tes akurasi dari unit senapan angin Boca Predator Barakuda X Mantep banget Ini kita langsung tes akurasi kurang lebih jarahnya 50 meter Mantep banget Ini kita lihat apakah bisa di jarak segitu di unit terbaru Yang ada di CVA Saudar yaitu adalah unit senapan angin Boca Predator Barakuda X Mantep sekali ya Ini langsung kita lihat disana tes akurasinya Untuk peluru yang cocok namanya Barakuda Tapi peluru yang cocok bukan Barakuda Tapi masih menggunakan Hercules teman-teman Oke Mantep banget Kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan Boca Predator Barakuda X ini Oke anginnya besar-besar banget teman-teman di atas Jadi ini nanti harus bersabar dulu Nunggu anginnya reda Baru kita tembakan Oke Seperti itu teman-teman Kita cari sasarannya dulu Nah ini Beberapa hari ini belum nembak Pohon ini kok Daunnya udah lebat banget teman-teman Oke Mantep banget Karena kemarin waktu kita buat nembak-nembak Kemarin-kemarin itu Daunnya belum selebat ini teman-teman Oke Kita tunggu dulu anginnya Biar reda Karena kalau ada angin Akurasinya pasti agak rubah sedikit teman-teman Seperti itu Nah ini anginnya ke arah kanan Oke Nah kalau kita tembakan pasti gak kena Oke kita tunggu dulu teman-teman Oke udah agak reda Mantep sekali Kena teman-teman Oke Ada angin lagi teman-teman Baru aja satu kali Oke mantep sekali Kena lagi teman-teman Dua kali yes Oke tetep kena teman-teman Mantep banget Tiga kali oke Oke sekali unitnya Contohnya seperti itu Kalau kita maksa Kalau ada angin Oke kita cari bidikan yang lain Nah disini ya Oke Tiga kali mantep Oke Mantep sekali Kena teman-teman Oke Empat kali yes Wah anginnya Wah anginnya Gede banget teman-teman Oke 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 Sekali Lima kali mantep Kita tambahin lagi Baru lima kali Aduh anginnya Gede teman-teman Oke Sekali Mantep banget teman-teman Oke Unitnya Kita nyatakan Lulus tes akurasi Ini dia Unit sinapan angin Boca Predator Barakuda X Mantep banget Oke Sekali Ini unitnya Mantep banget Oke ya Terbaru Nanti kita bahas Tentang spek-speknya Mantep sekali Oke Lurunya yang cocok Tadi pakai Luruh Hercules Beratnya 13,6 green Mantep Seperti ini Double ring Oke Nah kalau mau Beli Seperti ini Bungkusannya teman-teman Oke Mantep banget Kita bahas Tentang spek-speknya Di simak baik-baik Nanti video Tentang speknya Nah caranya Sampai sana Tadi ya Teman-teman Oke Yang sini Oke Mantep banget Teman-teman Oke Kita Akhirnya dulu Nanti kita bahas Tentang spek-speknya Boca Predator Barakuda X Barakuda X Pilihan dari CVA Sodor Oke Yang bagus ya teman-teman Soalnya ini yang bermerek Kalau yang predator Taktikal yang biasa Memang larasnya Memang laras yang Bukan yang bermerek Tapi laras pilihan juga Tapi akurasinya Memang beda teman-teman Oke Seperti itu Ini jarak ideal Untuk akurasinya Bisa 50 Sampai 60 meter Menggunakan Laras Bahan bajau D13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Mantep sekali ya teman-teman Oke Untuk Di luar larasnya Ini mungkin Juga Udah ada Serobong Nah Ini udah ada Variasi serobong Bolong-bolongnya Mantep banget ya teman-teman Pakai serobong OD20 Mantep sekali Udah ada Variasi Bolong-bolongnya Ini Langsung Bukan laras ya teman-teman Tapi ini masih ada Serobongnya lagi Ini Yang disini Ada serobong Dua lapis serobong Disini Buat bolong-bolongnya Ini bukan Warna larasnya Nah Ini warna serobong sendiri Warna Merah Seperti itu teman-teman Oke Terus Untuk di depan sini Juga ada Muzzle Alias Penutup laras Nah Ini pengganti perdam Kalau pengen suaranya keras Nah Kalian Bisa Pasang yang ini Kalau pengen suaranya senyap Bisa Dipasangin perdam Tenang saja Nanti ada Dapat bonus perdam OD38 Perdam Super senyap Mantap sekali Pokoknya teman-teman Oke Sudah kita setel dari sini Juga Seperti itu Biar Sampai sana teman-teman Tinggal pakai Kita sudah kasih tanda letter Nah kalau sampai sana Agak berubah Nah itu tergantung setelan Dan juga pemakaian orangnya sendiri Seperti itu teman-teman Tenang saja Disini sudah kita setel semuanya Dari segi magazine Dari segi perdam Juga sudah kita Tes semuanya Mantap banget pokoknya teman-teman Oke Untuk Laras ya Ini Cara merawat laras ya Kalian bisa Yang pertama Ingat-ingat Jangan digonta Ganti pelurunya Kalau cocoknya Hercules Ya Hercules Terus Kalau pakai Sampiang kok Gak cocok Jangan dipaksa ya Teman-teman Nanti Alur kalian Alur laras kalian Yang rusak lagi Kalau cocok Gak apa-apa Teman-teman Lanjutkan Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Untuk cara yang kedua Kalian bisa Isi oli Atau minyak sayur Semua minyak goreng Bisa Nah yang penting Buat anti karat Diisi dari depan sini Biar sampai belakang Nah lalu ditembakkan Itu kotoran-kotoran Di dalam Pasti akan keluar Seperti itu teman-teman Jadi Untuk cara merawatnya Yang kedua itu Tenang saja Nanti juga ada buku panduannya Kalau kalian lihat video ini Lupa Kalau beli di CVS Odor Ada STKS Ada juga Buku panduan Merawat larasnya Oke Ini larasnya Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Tapi Jangan diragukan kembali Powernya Buat berburu sama babi Ini Tenang saja Pasti mati Kalau kena area Fatalnya Pasti mati teman-teman Seperti area mata Hidung Atau mulutnya Atau bagian area intimnya pun Pasti akan mati Oke Seperti itu Pasti mati teman-teman Kalau kena Area fatalnya Oke Meskipun kaliber pakai 4,5 mm Apalagi pelurunya Hercules double ring Pasti berat-berat Soalnya 13,6 green Beratnya Mantap sekali Teman-teman Oke Sekarang kita lanjut Ke tabungnya Nah ini tabungnya Nah ini tabungnya Untuk tembakan Tembakan nyaman Mantap banget kan Soalnya Bocap itu kelebihannya Itu teman-teman Meskipun berat Tapi untuk jumlah tembakannya Dia bisa Lebih banyak Bisa 100 kali lebih Itu kalau dalam setelan Paling iri Oke Kalau setelan boros Setelan sedang Seperti saya ini Paling bisa menghasilkan Bisa sampai 50 Atau 60 kali tembakan Ini tadi Saya setel Di jarak 50 meter Setelan sedang Ya teman-teman Apalagi anginnya Gede-gede banget tadi Wah Kalian bisa lihat sendiri tadi Wah Daunnya sampai bergoyang-goyang Teman-teman Saya sampai pusing Anginnya gede banget Oke Jadi kalau waktu ada angin Besar seperti itu Usahakan Jangan ditembakkan dulu ya Teman-teman Nanti Kalian gak Bisa lihat Akulasinya dimana Soalnya Pelurunya bisa Kabur Lewat angin tersebut Seperti itu teman-teman Oke Ini tabungnya Tabung 500 cc Tabung Venom Tabung Jenong Naman angin Kapasitas angin Di 2700 2800 PSI Mantap sekali ya Oke Untuk cara merawat tabungnya Teman-teman Kalian bisa Rawat dengan mudah Yang penting Jangan sampai Kehabisan angin Yang pertama Kalau angin Ada di 2700 Nah itu Nembaknya Jangan sampai Nol Jangan sampai Kehabisan angin Nanti Valop kalian Ada kebocoran Kalau Dari 2700 2800 Itu sisain angin Minimal di 1500 PSI Atau 1000 PSI Nah Jangan sampai Nol ya Teman-teman Dan Isinya Kalau pengen Awet Sealnya Kalian bisa Isi Di Safety-nya Saja 2700 2800 PSI Biar Seal yang ada Di sini Nah yang diantara Sambungan chamber Dan sambungan tabungnya Itu biar Kuat Awet Ya teman-teman Nah soalnya Seal itu Banyak dari karet Karet itu ada Masanya Kalau gak Kuat Atau gak kuat Menahan Kapasitas angin Itu bisa Terjadi Kerobekan Oke Seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau Mau aman Biar awet Senapannya Nah itu Isi Diamannya Saja 2700 2800 PSI Bukan hanya Meledak Nah ini Kalau ini Jarang Yang meledak Ya teman-teman Asalkan Pembuatannya Bener-bener Rapi Dan juga Teliti Itu aman Untuk tabungnya Gak bakal Meledak Teman-teman Nah Yang penting Kalian Isinya Yang aman-aman Saja Biar Seal yang ada Di dalam Sini Itu Biar awet Di Aman Angin 2700 2800 PSI Untuk Cara Melihat Tekanannya Dimana Manometer Ada Di sebelah Kiri Nah Manometer Ada Di sebelah Kiri Mantap Sekali Ya teman-teman Nah ini Kalian bisa Lihat Sendiri Nanti Ada Manometer Di antara Sambungan Tabungnya Kalau Pengisian Anginnya Ini Menggunakan Mini Kupler Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Mantap Bagus Teman-teman Oke Tabung Laras Sudah Semuanya Sekarang Ini yang bagian Paling sering Ditanyakan Nah Itu adalah Bagian Chamber Untuk Chambernya Teman-teman Ini mudah Menggunakan Chamber Monolet Oke Chamber Monolet Untuk Duralnya Ini Bahan dari Dural Ya teman-teman Ini Dural Seri 6 Mantap Banget Pembuatan Semi CNC Oke Luarnya Sudah Menggunakan Mesin CNC Nah Kalau Dalamannya Masih Dalaman Menggunakan Manual Tangan Ya teman-teman Kalau Pake Udah Pake Mesin CNC Luarnya Ini Lebih Kelihatan Rapi Oke Mantap Banget Ya Teman-teman Rapi Dan Juga Agak Halus Itu Kalau Menggunakan Mesin CNC Jadi Ini Kategori Udah Semi CNC Dalamannya Masih Dalaman Baja Ya Teman-teman Mantap Banget Ini Bisa Lihat Hammer Masih Menggunakan Hammer Baja Oke Sekali Ini Cancel Kokang Hanya Bisa Di Kanan Ya Teman-teman Gak Bisa Di Kanan Dan Juga Kiri Nah Ini Hanya Di Kanan Tidak Bisa Di Kiri Oke Untuk Tarikannya Ini Udah Menggunakan Tarikan Seed Lever Oke Sekali Menggunakan Tarikan Seed Lever Jadi Tinggal Dikokang Saja Tarikannya Hanya Ada Satu Oke Untuk Unit Senapan Angin Boca Predator Barakuda X Ini Ini Udah Bisa Pake Magajin Dan Juga Udah Bisa Pake Single Shoot Ini Contohnya Saya Tadi Pake Single Shoot Kalau Masih Pemula Enaknya Pake Single Shoot Kalau Yang Udah Mehir Bisa Juga Kalian Pake Magajin Biar Gak Ribet Oke Seperti Kalau Pemula Pake Magajin Bingung Biasanya Pelurunya Pada Menyumbat Disini Teman-teman Ada Beberapa Isi Peluru Kalau Kalian Lupa Udah Ditarik Belum Ditembakkan Ditarik Lagi Jadi Otomatis Pelurunya Ada Dua Jadi Kalau Pake Magajin Berhati-hati Teman-teman Jadi Kalau Pengen Aman Ya Pake Single Shoot Isi Di Satu Per Satu Saja Seperti Itu Teman-teman Oke Untuk Triggernya Ini Udah Menggunakan Trigger Match Udah Ada Safety Triggernya Juga Mantep Banget Ya Teman-teman Kalau Safety Trigger Ada Di Triggernya Ini Kalau Ditekan Ke Kanan Dia Otomatis Kunci Kalau Kiri Dia Normal Lagi Mantep Sekali Oke Untuk Setelan Power Biar Kalian Nyetel Power Gampang Ini Setelan Power Sudah Di Luar Nah Ini Setelan Power Ada Disini Mantep Sekali Ya Teman-teman Oke Setelan Power Ada Disini Di Sebelah Sini Kalian Bisa Lihat Juga Untuk Setelan Power Harus Bingung Kalau Pengen Irit Itu Sambil Ditembakan Kalau Suaranya Masih Keras Nah Itu Biasanya Masih Agak Boros Kalau Pengen Irit Memang Suaranya Agak Kecil Teman-teman Kalian Bisa Puter-puter Sendiri Kalau Ke Kanan Dia Nambah Power Kalau Kiri Dia Agak Slow Oke Akurasinya Hanya Untuk Burung-burung Kecil Saja Seperti Itu Oke Untuk Popper Ini Belum Popper Lipat Popper Masih Menggunakan Popper GTR Popper Maju Mundur Saja Nah Ini Popper GTR Popper Maju Mundur Mantap Untuk End Grip Ini Pegangannya Pake End Grip Ori Karet Mantap Sekali Ini Biar Tangan Kalian Gak Licin Waktu Megangnya Ini Pake Karet Jadi Lebih Nyaman Dan Juga Lebih Enak Untuk Saat Dipegang Kalau Di Depan Sini Ini Untuk Pegangannya Kalian Pake Ini Dia Bahannya Dari Rush Biar Enak Untuk Megangnya Dan Juga Pokoknya Nyaman Untuk Saat Dipegang Waktu Menembaknya Seperti Itu Teman Tenang Saja Di Bawah Sini Pun Juga Udah Ada Rail Buat Pasang Bipot Nah Ini Ada Di Bawah Sini Rail Buat Masang Bipot Ini Bisa Langsung Pasang Bipot Kalau Untuk Rail Teleskop Ini Rail Pake Rail OD 11 Jadi Semua Tele Bisa Masuk Kecuali Yang Pake Picard Ini Agak Ribet Tapi Untuk Kekuatannya Kuat Picard Ini Memang Kalau Yang OD 11 Mudah Untuk Semua Tele Bisa Masuk Semuanya Mantep Kalau Yang Gak Pengen Ada Rail Di Atas Ini Juga Bisa Dicopot Bisa Pake Rail Yang Ada Di Chamber Ini Ini Rail Nya Juga Rail 11 Oke Mantep Rail 11 Juga Oke Sekali Ya Teman Teman Oke Untuk Speknya Segitu Ya Teman Teman Udah Semuanya Dari Segi Chamber Segi Laras Ini Segi Tabung Udah Semuanya Sekarang Kita Lanjut Ke Harganya Oke Untuk Harganya Ini Langsung Kita Buat Promo Spesial Bulan September Promo 99 Mantep Banget Teman Teman Ini Kita Bandrol Di Harga Promo 99 Berikut Ini Di Harga Terbaru Rp4.100.000 Saja Udah Free On Gear Udah Free Telescope Juga Mantep Banget Harga Rp4.100.000 Udah Free On Gear Udah Free Telescope Telescop Bukan Yang Ini Teman Teman Telescop Nya Dapet Telescope Basnel Ukuran 39 Kali 40 Mantep Banget Kan Oke Rp4.100.000 Sudah Free On Gear Udah Free Telescope Tentunya Ada Juga Bonus Bonus Tas Tali Sandang Gangguan Pluru Pluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Pun Juga Udah Ada Seperti Itu Teman Teman Oke Rp4.100.000 Sudah Free On Udah Free Telescope Juga Mantep Sekali Oke Untuk Cara Pembayarannya Ini Juga Bisa Bayar COD Di Tempat Bisa Juga Transfer Langsung Lunas Lewat Nomor Rekening Atas Nama Abdullah Yang Ada Di Bawah Sini Mantep Abdullah 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 Itu Adalah Pemilik CV AS AS Itu Adalah Abdullah Hassan Seperti Kalau Masih Raku Kok Nomor Rekening Nya Ke Atas Nama CV AS Nah Itu AS Itu Adalah Abdullah Hesan Makanya Dibuat Nomor Rekening Abdullah Saja Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Cara COD Gampar Sekali Ya Foto KTP Saja Bisa Juga Kalau Gak Berani Foto KTP Dikenakan DP Seikhlasnya Saja Teman Teman Di CV AS Ador Pokoknya Gampang Yang Penting Kalian Sama Sama Amanah Gak Saling Tipu Menipu Ya Teman Teman Kalau Kami Ada Kesalahan Nah Pasti Kita Tanggung Jawab 100% Nah Kita Sampai Tuntas Kita Panuh Sampai Tuntas Kalau Senapanya Ada Kendala Bisa Juga Kita Ganti Unit Pun Juga Bisa Kalau Masih Di Masa Garansinya Seperti Itu Teman Teman Oke Pokoknya Tenang Saja Beli CV Asudor Ada Garansinya Ada Garansi Akurasi Sampai Dua Minggu Untuk Unit Barakuda X Ini Garansi Akurasi Dua Minggu Garansi Tabung Juga Dua Bulan Pokoknya Beli CV Asudor Tanpa Ragu Kembali Dan Juga Tanpa Juga Dengan Tidak Ribet Langsung Saja Di WA Nomor Admin Saya 123 Saya Yang Pegang Semuanya Seperti Itu Teman Teman Oke Sekilas Dari Tes Akurasi Dan Juga Beberapa Spek Dari Unit Terbaru Di CV Asudor Unit Senang Penangin Boca Predator Barakuda X Ini Oke Mantap Sekali Itu Dia Tadi Akurasinya Bisa Sampai 50 Atau 60 Meter Pun Juga Oke Sekali Cocok Buat Big Game Cocok Juga Buat Small Game Tenang Saja Oke Teman Teman Kita Akhirin Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Biar Kalian Ketinggalan Info Giveaway Yang Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Salam Solara Salam Satopi Salam Sidor Dari CV Asodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Asodor